Penarikan obat ranitidin dinilai tepat oleh praktisi farmasi karena mengandung NDMA dan berpotensi kanker. NDMA yang merupakan polutan, tidak hanya terdapat pada obat-obatan, tapi juga bisa memapar makanan hingga minuman. Dan berikut pernyataan farmakolog Universitas Indonesia, Dr. Hayun. Maka sudah selayaknya memang badan om segera berikan instruksi untuk menarik semua obat mengandung ranitidin yang sudah terlanjur beredar. Papar dalam jumlah banyak memang menyebabkan efek toksik pada hepa yang bisa menyebabkan kanker hepa. Tapi jumlah pada, sebagai cemaran, jumlah pada obat sebenarnya kecil. Dan dari riset-riset menunjukkan bahwa paparan jumlah NDMA yang kecil itu memang bisa menyebabkan kanker, peredaran. Jadi obat lain juga kemungkinan ada, meskipun kasusnya timbulnya, munculnya cemaran DNA pada pasantan dengan pada ranitidin itu berbeda. Memang polutan yang bisa juga terdapat di alam, sehingga bisa menyebari. Terima kasih. Terima kasih.